Kawan buku, jumpa kembali di channel Skangpros Dan kali ini, di kesempatan video ini Kita akan mencoba membahas sebuah buku yang cukup berat Sebuah buku, novel karya Afif Afra berjudul Da Conspiración Cukup susah mengeja judulnya Da Conspiración Karena, kalau tidak salah ini menggunakan bahasa Portugis Dalam novel ini, terdapat dua alur Yakni, alur satu orang dan satu orang yang nanti akan bertemu Sebelum kita lanjutkan membahas atau mengulas terkait dengan novel Da Conspiración Karya Afif Afra ini Saya ingatkan kembali untuk bisa tonton sampai habis video ini Jangan lupa untuk bisa subscribe, like, maupun komen yang santun Agar bisa memberikan masukan bagi perkembangan channel ini Langsung saja untuk kita ulas terkait dengan novel Da Conspiración ini Sesuai yang tadi sudah disampaikan bahwa dalam novel ini terbagi dari beberapa episode Yang hanya berkutat pada dua tokoh utama yang nanti di ujungnya saling berjumpa, bertemu Yakni, episode Ranga dan juga episode Tangsunion Baik, mungkin langsung saja kita coba baca dulu Kita ulas, baca sekilas-sekilas episode Ranga Yang judulnya, Para Bajak Laut Jaring itu dengan cepat merikus tubuhku Lalu sekumpulan orang dengan cepat merangkul tubuhku dan mengikatnya di atas sepor kudang Tak lupa yang menutupi wajahku dengan selembar kain Siapa mereka? Dan hendak dibawa kemana aku Sekian lama aku tergunjang-gunjang keras yang membantu tubuhku terasa sangat sakit dan berterkocok-kocok Sampai akhirnya aku mendapati diriku berada di sebuah pantai Debur ompak berdengar dan air laut kurasakan menampar-nampar tubuhku dengan deras Kini aku merasakan dikata dalam tubuhku dilonggarkan Lalu aku diangkat ramai-ramai dan dimasukkan ke dalam sebuah perahu Perahu terus meluncur dan aku semakin sering muntah Hingga tubuhku terasa sangat lepas Aku pun tergeletak tanpa daya di lantai perahu Dengan air laut yang berkali-kali mengguyurku Entah berapa lama aku berada di atas perahu Sampai kembali kurasakan tubuhku diangkat dan dibawa berjalan di atas pantai Rasa hangat yang menerpa tubuhku dan suasana terang yang mencerasa dibalik kain menutup mataku Memperlihatkan bahwa tampaknya hari telah pagi Tepat di sebuah tempat yang telat seseorang dan mereka membuka tutup mukaku Sejenakku kerjap-kerjapkan mataku Yang merasa sangat silau setelah sekian lama dipaksa dalam grup 8 Kini aku dapat mampu memandang sekitarku dengan cukup jelas Aku berada di sebuah rumah yang terletak di tak seberapa jauh dari lautan Pohon nyur berbaris di pantai yang lantai Namun ada semacam teluk dalam yang dibanguni di remaga Yang tampaknya berfungsi sebagai pelabuhan Beberapa perahu merapat di sana termasuk sebuah kapal yang kelihatannya cukup modern Suasana sangat sepi Kecuali oleh tingkah beberapa orang yang barusan berikusku itu Mereka berjumlah sekitar setengah lusin Berpakaian barat dan celana panjang Bahan keki berwarna coklat serta baju seperti militer Mereka juga mengenakan sepatu put militer dengan revolver dan selongsong Tubuh mereka tegak, kulit mereka agak gelap tetapi hidup mereka rata-rata mancung Dengan dargul berlekuk Mungkin mereka adalah orang-orang dengan darah campuran Flores Portugis Sama seperti sosok Jango de Silva Rumah yang berdiri di pipa da itu pun mengundang berjecat Bangunan itu tak seperti rumah adat tempat Marinusa semalam Tapi lebih mirip sebuah rumah loji dengan benteng yang dibangun mengelilingi Rumah itu cukup luas dengan dinding terbuat dari semen dan atap dari sirap Lantainya juga dari semen Sebuah bangunan berkaya Eropa dengan catnya yang berwarna putih bersih Selamat datang di istana bajak laut Elang Timur Tuan Buruhita Bucar salah seorang dari mereka Beruntunglah Tuan Besar kami yang mudah Jango de Silva memilih Anda dari sekian banyak orang Yang ingin menjadi muridnya Itu sebuah kehormatan besar bagi Anda Tuan da Silva memang selalu tak pernah salah memilih murid Pasti dibilihkan lelaki muda yang tampang dan pintar Jango de Silva memilihku jadi murid? Kutatat para lelaki ketat itu yang kelihatannya masih berusia muda Mungkin sebaya denganku Kini aku mulai menyadari meskipun mereka bergulip gelap Tepatnya terbakar matahari Dan tampak kotor rata-rata mereka terlihat tampan dan gagah Tatapan mereka juga memperlihatkan isi kepala yang sepertinya tak bisa diranahkan Kenalkan Saya Richard Itu Cornelis Frank Jose Ronaldo Dan Florent Kami semua adalah murid-murid Tuan Besar da Silva Bahkan nama-namanya pun berbau Portugis Betulkah aku dijadikan bagian dari mereka? Mengapa Jango de Silva justru memilihku menjadi murid? Tampaknya anda sangat kelaparan ya Hai, mengapa tak kalian sediakan makanan untuknya? Dari ak Richard kepada teman-temannya Makanan sudah tersedia di dalam sana Ujar lelaki muda yang bernama Kose Ayo raga kita masuk ke dalam Richard dengan uluran tangan bersahabat dan ini sungguh tak ku mati membawaku ke ruang dalam Seorang lelaki muda juga berpakaian sama dengan banyak lelaki yang lain tergopoh memasuki ruangan itu dari arah sebuah tempat yang kira adalah sebuah dapur Ia membawa sebuah mangkuk yang juga mengebutkan asap dan menebarkan bau sedap Ini sop khusus Befide Aja Leste Sop ini didahankan sebagai makanan khusus menyambut angkutan baru Jadi silahkan disantap, ujar-ricat Aku beranca ke meja makanan tersebut duduk di atas kursi kayu beraroma harum tampaknya kayu cendana Aku melihat pulau ini ditunggu banyak pohon cendana, istimewas kali Cendana yang diberubah dari perdagang Eropa dan diberi dengan harga mahal disini bikin kursi Ah, aku terpakai Kulihat seekor ular utuh berwarna belang yang telah mati berada dalam mangkok itu Berbaur dengan kuah sop Dan aku semakin terpakai kengeri ketika duket makanan di meja itu dibuka Aneka hidangan aneh bin Ajaib membuat aku benar-benar tertengah berada di neraka jahana Cipiring cacing yang dibuat semak Seperti bakmi Kepiting mentah mati berlumur darah Kaki seribu panggang, sate kala cengking, dan kelabang bakar Jika dikocok-kocok di atas kuda yang berjalan cepat kilat Serta ditambah mabuk laut masih mampu kuhadapi Melihat makan-makanan aneh itu Mendadak tubuhku terasa sangat lemas dan ambruk, pingsan Aku tersadar dari pingsan dan menabati diriku Kini berada di sebuah kamar tanpa perabot apapun Kecuali selembar tikar dengan kasur kapuk yang telah keras Sekujur tubuhku terasa ngilu dan perutku benar-benar kelaparan Ah, lambungku bergecolak mual Aku kembali muntah-muntah Namun tak ada yang bisa ku keluarkan Karena semua telah habis saat mabuk laut kemarin Seluruh isi lambungku telah kumuntahkan Kini aku pun terbolek lemas dengan seribu tandatannya Berkecamuk kepalaku Apa yang sebenarnya terjadi? Aku melawan janggung Lelaki itu kemudian menodongku dengan revolver Lalu mendadak mengurungkan niatnya Dia pergi, aku pun pergi Dan jaring-jaring itu merikusku Lalu aku mendadak disambut dengan cara yang aneh oleh anak-anak muda Berpakaian seperti tentara itu Yang mengaku anak buah Tuhan janggung Sebagai bancak laut elang timur Mereka katakan Tuhan janggung Tidak mengangkatku jadi murid Murid seorang bancak laut Aku yang berpendidikan barat Dan kegurunan seorang raja mataran Yang juga sempat belajar agama Dari beberapa guru agama yang saleh Apakah ini cara janggung dan silvan Menunjukkan padaku bahwa ia adalah manusia berotak Aku tersenyum kejut Suara berdiri terdengar saat pintu dibuka Aku lihat Richard dan Jose masuk dengan santan Menghampiriku dan menarik tanganku dan keras Sambutan kedua akan dimulai Ayo bangunlah Lelaki itu tak boleh cengeng dan lemah seperti ini Aku coba melawan Akan tapi tarikan mereka begitu kuat Ditambah tenaga mereka memang mirip seorang ekor beruang Aku pun akhirnya menurut sembari sekali tersandung Mengikuti langkah mereka yang cepat dan tangkas Mereka adalah sebagian dari anggota B.V.D.A.J.A.L.E.S.T. Yang ditugaskan sebagai marinir Ujar Richard Anda akan melihat bahwa mereka berlomba-lomba Memulihkan kemahiran menembak Seorang instruktur tampak berdiri depan mereka Mengikomendo dengan bahasa Portugis Namun juga disedengi bahasa Melayu Sejak sajak orang asing Baik tentara maupun misionaris dari berbagai bangsa Datang ke Flores Bahasa Melayu memang mulai diperkenalkan Sebagai bahasa kaum terpelajar Ini mudah dimengar Bahasa Melayu mudah dipelajari Baik oleh orang asing maupun orang asli Flores Sepasang mataku terbelalak Ketika melihat bahwa di dataran itu Ternyata berbaris ratusan lelaki Berbadan tegak dengan senapan di tangan Satu persatu dari anggota marin itu Mengarahkan moncong senapannya Ke arah lubang di atas karang Letusan demi letusan terdengar cukup keras Dari sekitar seratusan pasukan Kuliat hanya separoh yang berhasil Melewatkan peluru ke lubang itu Instruktur tampak marah-marah Dan menganggap mereka semua orang bodoh Karena ujian semudah itu Saya ceta Berhasil mereka lewati Aku jatuh terduduk di atas pasir Ketika mereka memasuki ujian kedua Recat yang mengawanku hanya menoleh sesaat Lalu tertawa mengejek Dan duduk di atas batu Sembari mencangkung Mengamati para tembala itu berlatih Ujian kedua Kali ini mereka harus menembak benda yang di tengah bergerak Seorang pelatih telah siap dengan butir-butir kelapa Yang akan dilempar ke arah laut Setelah kelapa itu melayang di udara Mereka disuruh menembaknya Aku mengerutkan kenyum Ujiannya semakin berat Namun sekitar 20 tahun berhasil Memecahkan kelapa yang dilemparkan pelatih Lantas ujian ketiga Kali ini penembaklah yang bergerak Dengan sasaran diam Ujiannya cukup menegangkan Masing-masing dari calon penembak itu Meloncat dari sebuah batu karang Dengan ketinggian sekitar 4 meter Sembari menembakkan Sembari meledakan pesawat Senapan mereka mengarah ke butiran kelapa Yang dipasang oleh pelatih Kali ini dari sekitar 20 orang Hanya 3 orang yang gagal Ada 5 orang yang berhasil melewati ujian keempat Ujian kelima Ujian kelima Teriak pelatih Menadak Recat bergerak ke arah aku Lalu mengedipkan mata dengan jenakan Saatnya tiba Selain Recat ada bau juga Berapa pemuda yang berkat ke arahku Belum terjawab Rasa bingungku Tiba-tiba mereka meringkus tubuhku Mengangkat menuju ke tangan lapangan Dan mengikat tubuhku Ke sebuah tumbuh pohon Yang tampaknya sengaja ditebang Hingga menisahkan batang Setinggi sekitar 1,5 meter Apa yang akan mereka kerjakan? Rintiku menahan dompol amarah Sekalibus rasa sakit Akibat tali yang begitu kuat Mengikat tubuhku Dari bagian dada hingga kaki Percuma aku berontak Mereka benar-benar sekuat badak Dengarkan perintah saya Bucat telat Yang menghampiriku Lalu meletakkan sebutir telur Di atas kepala aku Jangan bergerak Aku meringis Dan dadaku berdebar sangat kencang Ketika berhasil menerka Apa yang akan mereka lakukan Kepadaku Jangan Tidak ya Allah Ada sebutir telur Di atas kepala orang ini Beliau adalah Raden Mas Ranggapur Hitam Tamu kehormatan Tuhan Pendesar Kita Janggoda Silva Kalian harus memecahkan telur ini Dengan peluru kalian Tetapi jika peluru kalian Menyasar ketubuh Tuhan Rangga Sehingga ia terluka Atau bahkan meninggal Kalian semua akan dihukum mati Ditembak saat ini juga Lututku terasa lemas Jadi benar dugaan Bukan hanya aku Kelimak buku pemuda itu Mendadak juga terlihat panik Mereka saat berpisah Tuhan Rangga Kalian tidak boleh mundur Dari hujan kelima Bentar pelatih Tetapi kalian juga Tidak boleh gagal Tak ada pindahan Kecuali kalian menyelesaikan Hujan ini dengan gemilang Dalam episode ini Digambarkan sosok Atau tokoh Rangga Ibu Ruhita ini Sebagai sosok seorang yang cerdas Terbukti bahwa Dia mampu mengingat Orang-orang yang dikenalkan oleh Richard Meskipun dia dalam kondisi lemah Letih dan lapar Kemudian dia pun Bisa Mengira-ngira Atau melihat terkait dengan Prosesi ujian-ujian Menjadi seorang anggota BVD AG Leste Mana ujian-ujian yang dilakukan Sampai beberapa tahap itu Benar-benar Dinilainya sebagai Ujian yang sulit Oke kawan buku Itu saja Terkait dengan Ulasan kita Sedikit tentang Novel da conspiration Kata Karya Afrika Afra Dan ini cukup menarik Terutama bagi kalian Kawan buku Yang menyukai Novel-novel Berbau Sejarah Dan ini Ya Akan lebih menarik Jika dibaca Secara keseluruhan Karena tadi Kita cuma bahas Atau membaca sekilas Sampai dengan satu episode saja Dan di episode itu Juga menunjukkan Kecerdasan Seorang Rangga Purhita Oke itu saja Jangan lupa untuk Terus ikuti video Di channel Skunkfrost Jangan lupa untuk Like dan subscribe Agar tidak ketinggalan Video-video terbaik lainnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!